Intro Ratusan orang dari Aliansi Alumni 212 menggelar aksi damai di alun-alun Cilacap pada Jumat siang. Dalam aksinya, para peserta membawa atribut bendera dan sepanduk dengan berbagai tulisan tentang bela kalimat Tauhid. Menurut koordinator aksi, bahwa aksi bela kalimat Tauhid ini sebagai wujud keperlihatinan atas adanya insiden pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat Tauhid. Aliansi Alumni 212 menyatakan, bahwa bendera yang dibakar oleh salah satu oknum adalah bendera Tauhid milik umat Islam, bukan milik dari salah satu ormas terlarang. Dalam aksi ini juga menyeru kepada umat Islam agar bersatu tanpa ada perpecahan, serta meninggikan kalimat Tauhid sebagai simbol umat Islam. Ini yang kita inginkan, Bapak, mohon kepada semua pihak Jangan ada lagi menyebut bendera Tauhid ini menjadi bendera salah satu ormas yang sudah dibubarkan. Stop pernyataan yang seperti itu. Saya mau kami mohon dari Aliansi Alumni 212, stop pernyataan yang seperti itu, sehingga kita bisa bersatu kembali kaum muslimin. Tidak ada lagi kemudian perpecahan. Indonesia ini kan ribut gara-gara kesalahan framing mengenai yang terpenting adalah itu. Kita jajaran TNI Polri dan Pemda melaksanakan pengamanan kurang lebih sekitar 750 personil. Dan hari ini kita Alhamdulillah sudah melaksanakan pengamanan dan Alhamdulillah sudah lancar. Kita tidak mengizinkan dan kita tetap melakukan pengamanan. Hari ini persiapkan semuanya, semua elemen yang kita lipatkan. Dan kita sudah komunikasi dengan semuanya. Hari ini kita mengharisir tempatnya di alun-alun karena memang tidak menggaguh aktivitas masyarakat. Jadi kita patah sewaktu, mereka sudah melaksanakan orasi dan tetap kita melakukan pengamanan sebaiknya. Dalam pengamanan aksi ini, sedikitnya diterjunkan 750 personil gabungan TNI Polri dan Satpol PP. Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga toleransi antarumat. Setelah berorasi dalam waktu 2 jam, selanjutnya para peserta aksi bela Kalimah Tauhid membubarkan diri dengan tertib. Dari Cilacap, Ulul Azmi Satelit TV, Muartaka.